Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang tanggal 9 Februari 2020 saya berada di kolam pemancingan salira tapi belum dipancingkan ya masih Corona nah ini sedang pembesaran ikan lele ya nih masih pada kecil teman-teman ini saya mau saya saya mau saya kasih eh apa tuh eh pelet ya di sini nah gitu udah jangan ketengah Bama di sini aja ya di sini aja supaya tidak ngejar nah ini ini aja udah nah udah yang di depan kamera aja Hai ini eh kemarin nebarnya itu sekitar 800 ekor eh satu kilonya berapa Boma 40 apa satu kilo 40.000 50 satu kilo 50.000 dalam satu kilo itu isinya 120 sekitar 120 ya sekitar 120 jadi satu kilo isinya sekitar 120 ekor ya per kilonya 50.000 kemarin itu waktu tebar udah sekitar berapa lama ya ini ya belum satu bulan ya Boma belum satu bulan Hai berapa hari ya kira-kira Hai 14 Januari jadi sekitar 25 hari sekitar 25 hari ya eh udah ada yang gede sih ya jadi ini tidak dengan pelet nah dengan pelet itu ya sedikit aja ya tidak dengan pelet tapi dengan keongmas teman-teman ya dengan keongmas eh eh karena kalau dengan pelet ya gimana ya habis di pelet gitu habis di pelet si apa si untung kitanya ya apa si untung kitanya ya jadi tidak dengan pelet kalau ini dengan pelet itu hanya sedikit aja kan eh tapi dengan keongmas jadi yang mengurus ini kebetulan ada yang mengurusnya itu setiap hari ya itu mencari di keongmas ya di sawah-sawah kemudian di apa di simpan di kolam khusus keongmas disini ada kolam khusus keongmas jadi supaya tidak langsung mati keongmasnya ya tapi tidak di kolam ini ini kolam untuk pembesaran lelainya saja nah ini tapi keongmas itu disimpannya di sana tuh di yang kolam kecil ini nih ya untuk sementara disini dulu ya nah ini disini teman-teman kolam keongmas itu disimpan disini ya tapi nanti ini juga ada rencana mau dijadikan kolam renang untuk balita jadi nanti penduduk ikan-ikan dan keongmas yang ada disini itu ada akan dipindahkan kesana ya ke kolam itu tapi nanti kan disekat lagi disekat pakai begini pakai galangan begini ya disana ya jadi penduduk yang ada disini ikannya kemudian keongmasnya akan dipindah kesana gitu kan kalau ini nanti dijadikan dijadikan untuk cikal bakal kolam renang balita ya karena ini yang ini yang area ini sekitar 4x4 meter ini rencana ya dijadikan kolam renang balita tapi enggak sekarang karena wah lumayan untuk modalnya ya teman-teman ya terus yang sebelah sana itu untuk saat ini sih eh masih diisi dengan ikan macem-macem tapi nanti itu setelah lebaran insyaallah akan diisi satu jenis ikan yaitu ikan bawal katanya sih kata tukang gitu itu akan diisi ikan bawal yang sebelah sana tuh ya yang ini tetap ini tetap aja ini diisi pembesaran ikan lele aja yang itu ikan bawal yang sebelah sana kolam sebelah sana yang ini ikan bawal yang itu ikan bawal yang ini ikan lele pembesaran tapi ya kita juga enggak tahu ya nanti ya dilihat situasi dan kondisi yang kolam ini karena kolam ini pada mulanya untuk pemancingan ya tapi ya kita lihat aja nanti ya kita lihat nanti apakah dijadikan pemancingan atau misalkan terus-terusan dijadikan pembesaran ikan lele kalau misalkan nyaman apa namanya dapat untung dari ikan lele ya kenapa tidak gitu kan itu kan hanya pilihan saja kan mau dipancingkan mau dipancingkan atau misalkan pembesaran ikan lele malah gitu kan ya kita enggak tahu ya nanti yang jelas yang ini yang ruangan ini nih ya yang apa yang saung ini itu tetap berfungsi kalau tidak untuk tempat orang-orang mancing itu dijadikan tempat orang-orang yang botram ibu-ibu dan anak-anak ya nanti itu jadi saung ini tetap dioptimalkan diurus ini belum final ya karena bagusnya itu ini dilabrak di flur bagusnya itu dilabrak di flur kemudian ini dikasih topi nah ini teman-teman dikasih topi ya jadi ini kan sekitar satu meter kalau misalkan dengan ini sekitar eh ini sekitar satu meter kalau dengan ini berarti dua meter kurang sedikit kan gitu jadi akan dikasih topi di apa di dikasih laprak begitu ya ya lumayan sih biayanya ya udah demikian udah udah duhur yuk pulang lah demikian jangan lupa subscribe channel selira tv ya supaya saya semangat ngobrol kenapa ya ya sekarang mau pulang teman-teman udah duhur ya itu untuk saung botram nih untuk saung botram yang itu juga mau jadikan saung botram juga sih bisa saung botram bisa juga untuk tempat nongkrongnya yang pemancing gitu ya berfungsi berfungsi ganda nanti itu ya yang jelas kolam yang ini nanti untuk eh eh kolam renang baleta ya ya kecil-kecilan lah teman-teman empat kali empat meter sekitar mungkin tiga kali tiga meter deh kalau sudah dijadikan kolam benerannya gitu ya sampai ke sini juga sama di jadikan ini tempat nyimpen alatnya kan nyimpen pompanya kemudian nyimpen filternya gitu di disini dan disini ya eh masih jauh sih perjalanan ya ya kita jalani saja demikian ini mau balik pulang sudah lahir sudah duhur assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih